Ustaz bagaimana jika suami pernah selingkuh bahkan tanpa bukti karena wanita yang diselingkuhi langsung dat bilang ke rumah dan minta dinikahi suami kita dan suami pun mengakui jika kemudian si istri minta cerai apakah dosa iya kalau berkata dia minta cerai gara-gara suaminya berselingkuh apalagi dia yakin suaminya berzina dia minta cerai apakah berdosa maka jawabannya tidak dosa jawabannya tidak dosa karena itu ada alasan kemaksiatan tetapi kalau jawabannya apakah itu yang terbaik maka saya jawab itu belum tentu baik terkadang ada jawaban boleh dosa atau tidak dosa tapi ada jawaban baik atau tidak baik dan rumah tangga ini terkadang masalahnya bukan dosa dan tidak dosa saja tapi masalahnya mana yang terbaik untuk rumah tangga kita itu masalah dalam rumah tangga kalau masalah boleh dan nggak boleh ya boleh saja laki-laki mau kawin tiga boleh tidak halal nggak masalahnya baik nggak baik sekarang bener nggak jadi bener apa malah jadi hancur rumah tangga kan seperti itu maka rumah tangga itu terkadang bukan masalah dosa dan tidak dosa saja oh kalau nggak dosa berarti saya minta cerai ya Ustaz? Belum tentu engkau bertahan pun nggak dosa maka kau lihat mana yang terbaik untuk dirimu, keluargamu, anakmu, dan masa depanmu kalau ternyata dia bertobat kepada Allah, dia jujur bertobat kepada Allah nampak dengan perbuatannya dia bertobat lalu dia sudah merubah dirinya kenapa kita nggak menerima tobat seseorang yang Allah SWT saja menerima tobat Allah mengampuni seluruh dosa nah tapi saya susah Ustaz di hati saya tetap sakit hati iya sakit hati mungkin ada tapi ketika orang sudah tobat perlahan demi perlahan kau harus hilangkan segala sesuatu yang menjadi kedongkolan dalam dirim apalagi dia terbukti tobat yang lebih baik perkataan lebih baik, aman lebih baik dan dia tidak melakukan perkara yang berulang maka menurut saya lebih baik dia menerima suaminya daripada dia meminta cerai karena lebih baik merawat yang pernah ada daripada dia harus mengulangi lagi dengan sesuatu yang belum tentu baik buat dirinya ya ini juga sama seperti pertanyaan kalau suami saya pernah begini dan begitu dan saya masih merasa marah dia dengan teman kerjanya teman kerjanya mengabarkan ke saya saya katakan kalau memang suamimu sudah bertobat dan dia mulai berubah maka terima tobat lebih baik itu apalagi dibuktikan dengan perbuatannya perkataannya amalnya berubah maka terima tobat ada pun apa yang ada pada dirimu perlahan demi perlahan berdoa kepada Allah agar Allah kehilangkan apa yang kau dapati dalam dirimu terima kasih telah menonton hati tambang kita terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton